selamat menikmati 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 nah teman-teman lihat rambutannya pun tinggi nah itu adalah pohon durian tadi teman-teman semua lihat itu tinggi betul kan ini adalah pohon ramutan juga tinggi sekali teman-teman semua walaupun dia setelah di ladang Ditanam padi Setelah itu ditanam lagi Buah-buahan dirawat dan ditinggal Tapi Dia tetap kembalis Menjadi hutan lagi Seperti ini Ini adalah salah satu sistem Orang Dayak Berladang Karena setelah berladang Dia akan mencari lagi Ladang yang lain Ini ada tanam-teman singkong-singkongan Nah ini teman-teman Ada singkong Nah itu ada Buah lay yang masih baru Mungkin mau ditanam lagi Sudah baru-baru ditanam Ini umurnya sekitar Tiga tahunan teman-teman Buahnya Ini sekitar tiga tahunan ini Ini durian lay Nah begitu bentuknya daunnya Kalau dia durian biasa Daunnya Kecil Beda dia dengan durian lay Kalau durian dia lebar tapi panjang Kalau ini Disebut dengan namanya Suli Atau jauh Seperti ini Atau disebut juga lengkuas Ini ada tanaman lengkuas disini Dia punya buah begini Ya teman-teman Ini Ini daun singkong Nah ini ada pondok teman-teman Ini pondok orang Untuk bikin Buah aren Atau yang punya Lembo ini Jadi orang bikin lembo Nah Ini Ada buah Kusturi Pohon kusturi Ini teman-teman Adalah pohon buah kusturi Segar Indah disini teman-teman Kita masih melihat Nah Ini pondok Yang Tempat orang yang berkebun dulu Lihat pondoknya Disini Kalau kita banyak buah Disini ya Bacam-macam buahannya Ada pohon cempedak Nah itu Yang seperti nangka itu Teman-teman Teman-teman Nanti akan saya lebih dekat lagi ya Itu cempedak Ini buah rambutan Yang sudah Besar Dipotong lagi Nah Itu dibuang Kalau yang sudah besar betul Potong dan dibuang Nah Di sebelah sisi saya Depan kita ini Kesana Depan kita kesana itu Masih hutan teman-teman Hutannya Disini dulu Juga Nah Ini yang disebut Ini bukan nangka ya Teman-teman ya Jadi pohon cempedak itu Sama seperti nangka Daunnya Cuma dia lebih agak kecil-kecil Kalau nangka besar Nah ini Cempedak Ini teman-teman Lihat cempedak Ini batang cempedaknya Tuh Kalau dia Pohon nangka Dia otomatis Ada babalnya ya Timbul Kalau cempedak tidak Dia tidak ada babalnya Ini ada Pohon Kuin Ini juga Mau macam-macam buah Teman-teman Namanya hutan lembo Itu macam-macam buah Ada disitu Ada cempedak Durian Rambutan Langsat Nah Seperti ini pun Seperti ini Pohon langsat Teman-teman Ini adalah Pohon langsat Nah itu Batang dan daun Di sana Daun langsat Seperti ini Teman-teman Ini Buah Pohon langsat Buah langsat ini Adalah sama Dengan duku Buahnya Dengan duku Sama Nah ini Rambutan Atau disebut orang Rambutan Garuda Ini Rambutan Garuda Ini pondok orang Beladang zaman dulu Teman-teman Jadi yang Beladang zaman dulu Inilah pondoknya Teman-teman bisa lihat Banyak camuk Saya datang ke sini Agak sore Teman-teman ya Nah perjalanan juga Jauh ke Lembo Ini Sangat jauh ke sini Kita perlu waktu Nah inilah pondoknya Teman-teman bisa lihat Di sini Sesana hutan Tapi ini hutan Tanaman buah Jadi kalau buah itu Besar-besar Teman-teman Seperti ini Teman-teman akan lihat Jadi Jadi besar-besar Seperti pohon-pohon ini Dia akan menjadi hutan Tapi ini disebut Hutan buah Atau Hutan lembo Hutan lembo itu Kalau di Kalimantan Disebut Hutan buah Karena disitu Lembo itu Bekah Seladang Yang ditinggal Tapi banyak Tanaman buah Dan besar-besar Dan akhirnya disebut Lembo Atau disebut Hutan lembo Atau tempat Tanaman buah-buahan Yang sudah besar-besar Oke teman-teman Kita lanjut lagi Oke itulah hutan teman-teman bisa lihat sendiri hutannya disini ini ada batas kebun, tanah nah itu hutan teman-teman nah itu kayu itu kayu hutan yang masih ada ini hutan nah ini buah lay lagi tapi ini bukan durian durian yang tadi besar-besar teman-teman nah ini cempedak tadi teman-teman nah ini cempedak itu cempedak oke kita coba turun ke bawah untuk melihat ini pohon jeruk pohon jeruk ini baru ditanam teman-teman ini pohon jeruk saya memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tahu yang namanya hutan lembu atau hutan buah nah inilah hutan lembu atau hutan buah cuma disini banyak nyamuk teman-teman nyamuknya banyak banget saya juga tidak menemukan disini namanya batang ulin karena ini hutan buah atau hutan lembu teman-teman kita akan turun ke bawah siapa tahu di bawah sini ada singai atau semur nah inilah keadaan di dalam hutan lembu sangat rindang teman-teman ini adalah buah durian yang sudah jatuh tua lama ini adalah pohon durian teman-teman besar ini ini sudah 25 atau 30 tahun beginilah keadaan hutan lembu sangat bermempaat ini banyak anak-anak durian yang belum tua tapi jatuh itu juga ada yang tua jatuh ini pohon buah wanyi ini pohon buah wanyi ini pohon wanyi buah wanyi nah itu tinggi belum berbuah juga disini banyak klay ini kopi ini pohon kopi teman-teman macam pedak banyak sekali ini kenapa dibikin begini untuk mengaper saat durian jatuh itu jadi dia ngelundung tertahan disini inilah inilah hutan lembu yang berada di Kalimantan kalau di Kalimantan saya pastikan yang namanya hutan lembu itu pasti ada atau lembu disebutkan lembu pasti ada setiap di Kalimantan orang Kalimantan asli pasti tahu yang namanya lembu dulu ini dibikin ladang pada gunung ditanam setelah itu setelah selesai dipanen apa ditanamlah buah-buahan ini setelah itu bikin ladangnya pindah lagi ke sebelah sana setelah pindah barulah nah ini teman-teman bisa lihat sendiri disini nah ini buah rambutan teman-teman ini buah rambutan ini durian nah kalau durian ini duriannya baru sekitar 7 tahunan ini nah ini kalau durian dia punya daun kecil tipis di belakang agak kuning dia berub beda nah tapi saya tidak tahu ini durian apa yang pasti ini entah dia durian buaya atau durian apa namanya durian buaya itu besar atau gentar bumi tidak ada orang nah kalau buah lay pohon lay durian lay itu besar sederhana seperti ini daunnya nah ini besar daunnya itu perbedaan buah lay dengan durian biasa durian lay maupun durian biasa teman-teman semua oke teman-teman kita jalan lagi nah ini bambu bambu ini tanam ini pondok cuma dikunci ini pondoknya lihat ini pondok sudah lama nah ini ada bambu ditanam kalau ini adalah sumur untuk air minum ini ada sumur teman-teman semua nah ini nah ini adalah pondurian teman-teman yang berada di hutan lembo ini lembo teman-teman nah itulah hutan-hutan lembo bisa kita lihat ini disebut hutan lembo oke teman-teman semua sampai disini pertemuan kita saya akan membuatkan channel tentang hutan sungai gunung-gunung tempat perwisata budaya dan yang berkaitan dengan alam tonton terus channel saya jangan lupa jaga kesehatan selalu jauhkan kerumunan semoga kita semua terbebas dari semua marah bahaya dan sehat semua dan tidak terkena dari covid-19 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati